Terima kasih Pak Menko Tanpa mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian Di Tanjung Priok ini ada 17.304 kontainer Yang tertahan sejak tanggal 10 Maret Sejak Permendak 36.2024 Dimana memang mempersyaratkan agar kontainer keluar Itu dengan berbagai persyaratan termasuk dalam hal ini Pertimbangan teknis dari instansi terkait Sehingga memang dari sisi volume Maupun dari sisi alur barang Itu sangat tertahan dengan adanya penumpukan tersebut Penumpukan yang kedua adalah di Tanjung Perak 9.111 kontainer Nah ini menimbulkan tentu saja dampak terhadap Kegiatan-kegiatan ekonomi Terutama untuk import barang-barang bahan baku Yang dibutuhkan untuk supply chains Dan kegiatan-kegiatan manufaktur di Indonesia Kami dari Kementerian Keuangan Direkturat Jenderal Badan Cukai Menyambut gembira Perubahan Permendak 36.2024 Menjadi Permendak 8.2024 Yang menyederhanakan proses persyaratan Untuk pelepasan kontainer tersebut Dengan tadi pengubahan persyaratan Menjadi hanya laporan surveyor Namun karena sudah ada 17.304 kontainer Dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak Tentu laporan surveyor juga harus disegerakan Sehingga dia tidak menjadi bottleneck baru Yang kedua juga tadi kesiapan Dari seluruh ekosistem di pelabuhan ini Sehingga tadi Pak Menko menyampaikan Seluruh institusi tidak hanya Badan Cukai Karena mungkin yang lagi diperhatikan masyarakat Badan Cukai Namun sebetulnya seluruh proses ini Tidak hanya Badan Cukai Kita bekerjasama dengan institusi-institusi Yang ada di pelabuhan Tanjung Periok ini Termasuk dari karantina Karena kita masih akan ada proses Barangkali yang berhubungan dengan karantina Untuk barang-barang yang memang membutuhkan proses Kemudian dari Badan POM ya Badan POM dan kemudian dari pelindu sendiri Serta instansi-instansi terkait lainnya Sehingga nanti masyarakat tahu Bahwa ini adalah koordinasi bersama Jangan sampai hanya kemudian memusatkan perhatian Seolah-olah ini tanggung jawab satu institusi saja Nah Permendak 8 2024 yang sudah diberlakukan mulai tadi malam Tentu harus terus dimonitor Kami tadi Pak Menko dengan saya Dengan Pak Menteri Perdagangan Pak Wamen disini Nanti akan memonitor keluarnya kontainer-kontainer Sehingga 17.000 lebih yang ada di Tanjung Periok Dan 9.100 lebih yang ada Tanjung Perak Bisa kita monitor penyelesaiannya kapan Nah ini karena ke depan ada hari-hari libur Kita berharap ini akan tetap dilakukan seluruh pekerjaannya ini Sehingga bisa menormalisir kegiatan import dan kemudian ekspor barang juga Demikian yang bisa saya sampaikan Mulai hari ini kita nanti akan memonitor Untuk Pak Kanwil, Beacuke Ini ada Pak Ambang disini Dan Pak Dirjen, Beacuke, Pak Askolani Dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan akan memberikan perhatian terhadap penyelesaian dari kontainer-kontainer Untuk permendak ini akan dibutuhkan peraturan Menteri Keuangan Yang hari ini juga akan saya keluarkan Sehingga juga sudah keluar ya Tadi malam juga keluar Tadi malam sudah ditandatangin dan keluar Sehingga sudah lengkap untuk bisa menjalankan permendak 8 2024 Dan untuk aturan pelaksanaannya Jadi di dalam pelaksanaan ini Karena ini banyak kontainer yang tertahan sejak tanggal 10 Maret 2024 Seperti yang disampaikan Pak Menko Penyelesaiannya dengan permendak ini akan mengacu sebagai berikut Untuk komoditas besi baja dan TPT Tekstil dan produk tekstil Sekarang menggunakan laporan survei dalam negeri Tadinya kan menggunakan Pertek dan yang lain-lain Ini sekarang laporan survei Jadi yang harus diantisipasi LS-nya Laporan survei dalam negeri Harus juga bisa segera Supaya nanti jangan sampai menimbulkan masalah Kalau jadi pada masalah LS-nya Untuk 7 komoditas Yaitu komoditas elektronik Obat tradisional dan suplemen kesehatan Kosmetik dan PKRT PKRT itu apa Pak? Produk Peralatan rumah tangga Alas kaki Pakaian jadi Dan aksesori Pakaian jadi Tas dan katup Katup itu mesin Katup Menggunakan Jadi untuk pelepasan Tetap menggunakan dokumen Perizinan yang tercantum Di dalam Permendak 8 2024 ini Dan Perizinan import Pada Permendak baru Akan diatur kembali Jadi ini masih akan ada Beberapa hal yang perlu Untuk kita waspadai Jangan sampai nanti dibayangkan Langsung keluar semuanya Karena ini juga tetap Ada keseimbangan antara Menjaga industri dalam negeri Namun juga pada saat yang sama Memperlancar seluruh proses Untuk arus barangnya Dan untuk kelompok barang Yang sifatnya Non-komersial Yaitu Barang-barang yang bukan Untuk didagangkan Dan personal use Akan dikeluarkan Dari pengaturan Peraturan Permendak ini Jadi Permendak Hanya untuk Barang-barang yang untuk Diperdagangkan Dan tadi Sudah saya sampaikan KMK sudah kita keluarkan Sehingga teman-teman BACK bisa Mulai menjalankan Mulai tadi malam Jadi hari ini Sudah ada kontainer Yang bisa kita lepaskan KMK 17 Tahun 2024 Demikian ya Untuk teman-teman Sekalian Yang akan keluar Hari ini Dari Priok 13 kontainer Dimana 5 kontainer Dengan 2 dokumen Import PID Itu Dan 8 kontainer Dalam hal ini Berupa Barang-barang Yang membutuhkan Laporan surveyor Dari dalam negeri Ini yang akan Keluar hari ini Dari Priok Yang sekarang ini Nanti akan Dilihat bersama Sedangkan pada Saat yang sama Di Tanjung Perak Akan ada 17 kontainer Yang juga akan Bisa Dikeluarkan Karena adanya Permendak 8 tahun 2024 Ini Artinya Dengan tadi malam Sudah dikeluarkan Permendak Kita langsung Bisa mengeluarkan 13 kontainer Disini Dan 18 kontainer Di Tanjung Perak Nanti kita akan Monitor bersama Perkembangan Dan tentu Kalau ada hal-hal Yang masih Menghambat Nanti kita juga Akan terus monitor Dan atasi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Saya Cynthia Rompas Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media Streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya